Di Bandarol Fantastis, inti penampakan kado ulang tahun mewah Azura dari Rayanza, dapat perhiasan. Rayanza Malik Ahmad diketahui menghadiri acara pesta ulang tahun anak Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Azura. Rupanya, anak kedua Rafi Ahmad dan Nagita Slavina itu memberikan kado fantastis berupa perhiasan mewah. Rayanza diketahui datang ke acara ulang tahun tersebut bersama sang ibu, Nagita Slavina. Dalam momen itu, Rayanza tampak membawa kado yang sudah dibungkus di dalam paper bagu warna putih. Kemudian, ia tampak memberikan kado tersebut kepada Susneni, pengasuh Azura. Rupanya, banyak warganet yang salah fokus dengan kado pemberian Rayanza untuk Azura tersebut. Kado yang dibungkus paper bag putih itu diketahui bermerek Clemencia Ellery. Diketahui, Clemencia Ellery merupakan merek perhiasan milik Valencia Tanu Sudipjo. Koleksi perhiasan Clemencia Ellery dibuat di Hong Kong dengan permata berkualitas tinggi dan emas 18 karat. Merek Clemencia Ellery sendiri menyediakan berbagai jenis perhiasan, mulai dari anting, kalung, hingga gelang. Semuanya dijual dengan harga mulai dari jutaan hingga puluhan juta rupiah. Namun, sejauh ini belum diketahui perhiasan jenis apa yang diberikan Rayanza untuk Azura. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!